Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semua Kali ini tutorial channel 81 Balik lagi untuk memberikan video-video yang sangat bermanfaat Video-video yang sangat berguna bagi teman-teman buat belajar SketchUp dan Lumion Karena channel ini adalah channel tempat belajarnya SketchUp dan Lumion untuk bermula Oke kawan-kawan Kali ini saya akan memberikan video mengenai bagaimana caranya membuka SketchUp dengan file atau versi di atasnya Artinya Apa ya Jadi membuka file SketchUp yang baru ada di atasnya Misalkan kita punya file SketchUp yang 2017 atau 2018 Mau membuka file yang file SketchUp 2019 atau 2018 atau 2020 Nah Karena kan kalau kita membuka langsung di file SketchUp nya suka ada peringatan ya Misalkan seperti ini nih Saya mau membuka file SketchUp nya ya Atau kita import disini Import Kemudian Saya ada nih Nah Misalkan saya membuka ini Ini saya menggunakan SketchUp 2018 ya Membuka file yang SketchUp 2019 Kita pilih Import Nah Ada tulisan seperti ini This operation cannot be completed Designed model was created in your version Jadi SketchUp yang saya buka itu adalah SketchUp versi terbaru gitu ya Kalau ini kan saya hanya menggunakan SketchUp versi yang 2018 Oke Jadi ini gak bisa Nah caranya adalah Kita harus download dulu Plugin nya Ya kan Tapi sebelumnya Silahkan teman-teman untuk tinggalkan kolom komentar Eh Tapi sebelumnya Silahkan teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya Supaya bisa memajukan channel ini bisa berkembang Dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Sekali lagi Tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya Lalu tinggalkan komentar Oke Lanjut Nah Tadi kan kita harus download plugin nya Nah ini kan saya menggunakan SketchUp Pro 2018 Kalau kita buka dari extension warehouse Nah ini gak bisa Walaupun kita sudah terhubung dengan internet Jadi ini gak bisa Kita tidak bisa membuka langsung di SketchUp Baik itu extension warehouse Ataupun 3D warehouse ya Ini pun 3D warehouse pun gak bisa Kami bisa dibuka oleh SketchUp 2019 Oke Nah caranya gimana Gampang Kita buka mbah google terlebih dahulu Oke Kita buka google nya Kemudian tulis disini extension warehouse Disini sudah ada nih Extension warehouse Nah lalu kita buka nih Yang ini klik Nah Tapi sebelumnya kita harus login dulu Oke Silahkan login dulu yang Apa Pasti harus login Karena Pasti teman-teman punya akun ya Kita login dulu Ini Ini Terima kasih telah menonton Enter Enter Oke Saya sudah masuk Kita klik plugin nya disini adalah Enero New Version Terima kasih telah menonton New 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 Version Back Enero Open Maaf Enero Open New Version Klik Nah ini plugin nya Kita klik Langsung kita download aja ya Disini 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 Compatibility nya bisa digunakan oleh Sketchup 2020 sampai Sketchup 2014 Oke Bisa langsung di download Klik Nah Karena kita kan ngedownload nya tidak langsung di Sketchup nya ini file-nya berbentuk file mentahan ya dan udah ini file-nya file berbentuk mentahan ini bentuk mentahan file-nya ya jadi kita bisa buka sekarang baru kita buka Sketchup-nya nah ini buka Sketchup-nya lalu pergi ke window kemudian extension manager nah lalu kita install extension style pilih yang tadi ya di download nah ini enak open your version klik open Oke ini sudah terinstall ya kita close Nah kita bisa lihat di sini ada open new version kalau tadi sih hanya open aja ya di sini langsung ada open new version disini baru kita bisa membuka yang yang tadi ya Coba kita buka ya klik di sini nah kemudian kita pilih yang tadi ya yang tidak bisa tadi ini klik karena awal Sketchup 2018 klik tunggu sebentar nah jadi langsung bisa kebuka kawan-kawan ya Jadi kalau tadi kan kita untuk membuka biasanya nggak bisa Oke jadi ini langsung ke Sketchup 2019 tapi versi 2018 Oke ini langsung bisa kita coba kebuka atau kita coba lagi coba deh apa ya ini di close file file open open misalkan kita open yang ini ya ini kalau normal ya kita kalau normal misalkan yang ini tadi nah yang ini nih atau yang ini dan nanti di klik open disini nggak bisa karena versinya versi 2019 kita coba menggunakan open your version oke kita pilih file open new version kemudian pilihnya klik open desain 3dna kemudian save nah langsung terbuka jadi ini adalah file yang dari Sketchup 2019 dibuka di Sketchup versi 2018 eh jadi ternyata bisa dibuka eh cukup sekian dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua silahkan dicoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik balik